Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita membersihkan landak yang penting ini landaknya oh membersihkan gantang landak ini landaknya gantan yang ini betina betina ya kayaknya hamil oke karena ini kotor semua kotor-kotor kita bersihkan mas bro langsung aja kita ganti skamnya jadi landak itu paling mudah untuk dibelihara kita tinggal serok semuanya itu nggak perlu pakai tangan banget ini kita bersihkan di serok gunakan serok aset kucing serok nandaknya nggak dipindah dulu nggak usah mas bro biar nandaknya juga tahu kita itu yang punya mas bro dia biar dia biar tidak galak sama kita sama yang punya nah dipegang nanti biar nggak galak nah gini ini kotor banget mas bro hitam-hitam ini kotorannya kotoran landak itu bisa mengeras mas bro jadi aman yang membuat bau itu kencingnya mas bro kalau pakai pasir wangi itu bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali ganti pasirnya untuk kotorannya bisa diambil pakai serok kayak gini mas bro diambil terus diambil terus setiap hari jadi kan nggak bau kalau saya pakai skam itu tiga hari sekali baru kita ganti mas bro dengan syarat kandangnya di luar rumah mas bro oke sudah bersih kita ambil skamnya dulu mas bro oke sudah kita ambil skamnya kita torsin diambil kita ratain ini kita ratain aja yang penting menutupi kayu bagian bawah mas bro oke sudah selesai nah kayak gini mas bro sudah nggak ada toklaknya ini tadi juga sudah dibasihkan ini 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 gana nya mas bro oke sudah dua kandang nanti lanjutnya masih banyak mas bro terima kasih mas bro sekian update nya bersihkan kandang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih